Oke halo semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba mainin game Naruto Storm 4 mode lagi Dan di video kali ini gue bakal cobain mode overpower yaitu si Minato temen-temen Sebenernya dulu tuh gue udah pernah cobain Minato ini, cuman Minatonya yang versi biasa ya Alias versi yang Hokage dan itu lumayan keren, lumayan satisfying juga Dan salah satu mode yang paling gue sukain dari movesetnya ya Dan untuk sekarang disini yaitu kita bakal cobain Minato KCM atau Minato Kurama Link Mode Jadi disini kita bakal coba aja, cuman disini keliatannya kayak ini ya, badannya kayak bolong gitu cuy Sebenernya enggak sih, nanti pas lagi di apa, pas lagi di dalam matchnya itu enggak bolong ya Ini kita cobain dulu di practice apakah Minato Kurama Mode ini satisfying sama kayak Minato yang kemarin-kemarin kita cobain guys Disini langsung kita cobain aja, untuk basic attack yang pertama kita bakal lihat dulu disini Ini gue suka dari modnya Minato adalah dia teleport-teleport gitu guys, keren banget ya Wah ditinju sih, itu kayaknya punya Naruto The Last tadi ya tinjunya ya Tapi tetep oke kok, tetep ngilang-ngilang ya Kemudian ini adalah basic attack atasnya seperti ini Gila, keren banget ya Gue paling suka nih mode-mode yang enggak ribet kayak gini loh Wah gila dirasenggan cuy Tadi sebentar bisa dilanjutin tadi tuh Kita langsung combo bawahnya aja disini Mode-mode yang enggak ribet, enggak riwe Gak banyak efek, kayak gini tuh malah justru lebih enak ya Dibandingkan mode yang rame banget Wah dirasenggan dong, gila Keren ya mode basic attack bawahnya keren guys Kemudian untuk basic attack sebelah kira atau kanannya seperti ini Oke, teleport-teleport-teleport Di apain nih? Masih di teleport-teleport, wah gila keren sih Wah ya kira atau kanannya keren banget cuy, asli Ngilang-ngilang gue suka banget tuh Kemudian disini untuk skill grab-nya Oh skill grab-nya rasenggan Oh anjir Mentala jauh juga cuy Kayaknya teleport deh Wah kan bener kan teleport Mentala dari ujung ke ujung anjir Keren sih keren Kemudian kalau surken biasanya Wah gila surken biasanya teleport dong Lagi-lagi-lagi Tapi ini enggak bisa dilanjutin ya Eh bisa dong Anjir keren juga guys Kunainya bisa dilanjutin kombonya ya Kemudian ini kunai atasnya seperti ini Wah gila keluarin apaan tuh Cakra kiwi tadi ya Tapi enggak bisa dilanjutin Cuma gitu-gitu doang ya Gini-gini doang ya Kemudian kalau kunai bawahnya Oh Dibikin asap tuh juga kayak lompat ke atas gitu ya Biar Oh lumayan Kemudian kalau kunai kira atau kanannya Wah diapain tadi tuh Diapain tadi guys Oh ditinju Mentala jauh banget lagi Keren sih keren 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 Kemudian disini bentar gue bakal Ujungin dulu nih si sakuranya Ajar Dia terlalu ini banget ya Bentar 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 guys Bentar guys Jangan terlalu ujung ya Gue tadi mau combo ini agak-agak sulit cuy Nah kayak gini udah nih Kemudian disini untuk skill satunya Seperti ini guys Oke di rasengan biasa ya Standar lah ya Tapi rasenganya gede banget cuy Apakah bisa ditahan rasenganya Sudah jelas ya Wah gila ada animasinya cuy Tapi kita harus jarak deket ya Kalau gini mah Gampang batal dong Harus jarak deket guys Harus jarak deket ya Berarti paling enak ya Harus langsung combo aja ya Gak usah ditahan-tahan cuy Bentar gue cakranya ini dulu deh Cakra kita unlimitedin dulu Kemudian disini untuk skill kirinya seperti ini Wah keren sih Keren ya Skill kirinya kayak gitu tadi tuh Apakah bisa ditahan skillnya Oke bisa Oh cuman beda cuman di animasi doang ya Sebenernya untuk kombonya sama aja Cuman di awal tuh ada animasinya gitu guys Jadi lebih keren ya Kemudian kalau misalnya combo atasnya Atau skill atasnya Oke di rasengan Lagi 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 Wah ada 2 min atau gitu ya Apakah bisa ditahan Wajir 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 Wah ini kalau nge Wah gila rasengan bisa terus-terusan guys ternyata Tadi gue tahan sengaja ya Tadi bisa keluarin berapa Bunsin tadi tuh gila sih Kemudian kalau untuk skill kiri atau kanannya Tadi udah belum sih Udah ya Yang belum apaan guys Skill bawah ya Skill bawah Belum skill bawah Skill bawah Kita cobainnya langsung disini Wah gila keren coy Keren keren Apakah bisa ditahan disini Oh kalau ditahan dia langsung teleport ke atas gitu ya Kemudian yang selanjutnya adalah Gue bakal coba ultimate Apakah berbeda guys dari yang sebelumnya Oke di rasengan Diteleport Langsung di rasengan Diaduin Masih sama ya Kayaknya sebenernya yang versi adoteksi harusnya ultimate Tidak gitu sih Harusnya ya Busat itu sih Awakened ya Kayaknya Awakened Kalau untuk Awakened sih Kayaknya sama aja ya Gak ada bedanya sih Wah keren coba Kunainya Tadi kayaknya beda ya Sama yang sebelumnya Beda gak sih Wah bener guys Beda guys Beda 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 Ini kunai bawahnya tadi tuh ya Yang sebelum tadi tuh kunai biasa Kemudian ini kunai atasnya seperti ini Wah gila semuanya Qubi coy Bahkan Awakenednya di mode juga ya Keren sih Kunai kiidatokanannya Dimakan Oke lumayan Coba kita kombo dulu guys Apakah berbeda dari sebelumnya Wah beda dong Beda ini ya Wah jadi keren guys Wah gila Sabi 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 Kemudian ini kombo bawahnya seperti ini Dia kayaknya lebih ke main tinju-tinjunya gak sih Bukan main Bukan main apa kunainya gitu Bener gak sih Kalau kita kombo atas coba Apakah masih sama kah Harusnya sih beda ya Sama ya Kayaknya sama semuanya guys ya Gak ada bedanya anjir Coba kalau kita grabnya Oh gila keren sih Apakah skill satunya juga berubah Wah berubah dong Bahkan nembak ini berapa tembakan tadi tuh Apakah bisa ditahan Gak bisa ya 6 ada 9 Gak tadi sih 9 biju dama ya Untuk skill atasnya kayaknya sama aja Untuk skill bawahnya juga Sama aja ternyata Dan oke teman teman Untuk biar gak terlalu lama Kita bakal coba main di survival dulu Abis itu langsung komputer Loan komputer ya Oke sorry Maksud gue main turnamen Untuk survival kayaknya gak terlalu seru Gue disini pengen main turnamen aja Dengan menggunakan minatot ya Untuk lawannya seperti biasa Kita bakal pilih random disini Ada si sakura Salah satu waifu Kemudian yang selanjutnya Naruto sets modo Oke siap Yang selanjutnya siapa lagi Sarada Wah gila ini Para para Waduh bentar bentar Jangan naruto ini cuy Kita karakteran harus satu aja Jangan double Kakuzu Sasuke kecil Oke lumayan Kenapa gak Sasuke gede gitu loh Korup Hokage korup Boleh sabi Yang selanjutnya Asuma Oke ini lumayan lumayan ya guys Untuk musuhnya kita bakal pilih Acak tiga kali aja Satu Dua Tiga Aduh lona Asuma guys Gue padahal pengennya ketemunya Sama si Hiruzen ya Biar kita bantai guys Soalnya dia Nge-korup Ini uang kita coy Kita kan Sebelum jadi Hokage Kita kan AD ya Jadi joinin ya Dan itu kita Nyesain misi ranking S Itu banyak banget guys Dan harusnya itu Kita jadi kaya ya Belum lagi Dijabatin jadi Hokage ya kan Jadi kaya Nah harusnya itu Duitnya itu Masuknya ke Naruto coy Cuman Duitnya gak tau kemana Ilang anjing Dikorup sama si Hiruzen coy Duitnya hilang ya Makanya pada benci Hiruzen guys Pada seneng waktu Hiruzen mati ya Sama si Horuchimaru anjir Termasuk gue ya Karena dia Hokage korup guys Uangnya Minato kemana coy Kalo bukan sama Hiruzen ya Karena kan Hiruzen Hokage ketiga Minato tuh Hokage keempat ya Jadi otomatis yang lurusin ya Si Hiruzen ini Bukan orang lain Tapi Duitnya hilang bos Kita teleport Maka Dora Sengan Gak bisa hindarin kan loh Kita belum cobain Kunai ininya coy Kunai cakranya ya Dukunai cakra kayak gitu Tadi tuh ya Tadi kita lupa cobain guys Oke hati 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 Mau air attack kah Mau ajakin combo sini bang Kita combo terus disini Wah gila 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 Sabi sih Wah gila gila Wah untuk air kombonya Cakep banget asli Ini mod salah satu Mod yang paling gue suka Kayak gini sih Maksud gue gak ribet ya Efek-efek tuh biasa aja Lebih ke arah aksinya guys Bagus banget anjir Wah gila sabi sih Ini mod sabi sih Mati nih kena kunai nih Mati kena kunai nih Mati kena kunai nih Mati nih Mati nih Eh kagak deng Masih selamat cok Tuh makan tuh ya Gila ini salah satu mod yang keren sih Btw nanti untuk hari ini Ada mod Eh hari ini Untuk minggu ini ya Untuk hari jumat Sama Sampai hari minggu Nanti ada kurama mode yang ini Terus ada tobirama Sama satu lagi gue pengen Cobain siapa ya Gue bingung sih Cuma nanti yang jelas ada asura Asura Hagoromo Nanti ada ya Cuma nanti sih Terus juga banyak yang Kemarin tuh ternyata Banyak yang nyuruh gue main Roblox lagi ya Ternyata kalian pada main Roblox ya guys Gue keren kalian Cuma Main game apa gitu ya Main game Naruto Senki Naruto Mugen Gitu gitu Ternyata kalian pada Main Roblox juga ya Feelsnya juga kemarin lumayan sih Jadi mungkin bakal gue cobain lagi Dah Robloxnya ya Oke santuy Gue paling suka nih Air kombonya si Minato nih tadi Bagus banget guys Nih ya liat nih ya Bisa terus-terusan ini Nah terus-terusan aja udah giniin terus Wah gila sampai ke langit coy Langsung dah Karena ke cakra kita udah habis ya Wah gila Cantik banget cow Asli-asli Cantik banget guys Kombonya Wah Ditinjut dari ujung ke ujung anjir Tuh makan tuh tahan tuh Bisa gak lu tahan tuh Tuh serangan dari QB gue tuh ya Lu tahan tuh Wih gak ada suriken kah manis Gak ada suriken kah No suriken gue tuh ya Ada kombonya cuy Kalo suriken orang lain Kayak cuman gue lain doang ya Kalo kita bener-bener Ada kombonya anjir Si Minato ini GG sih GG Bagi nanti untuk Apa namanya Robloxnya Gue mainin sindolive ya Kata bang main sindolive aja Kalo tycoon ini Apa namanya Ya Sasuke kalah dong Kalo tycoon gak bisa ke save anjir Sayang banget ya Jadi capek cok Kalo grinding gitu-gitu terus Oke Naruto menang Bagus Kakuzu lawan Hokage Hokage menang please Aduh kalah cok Lawan Kakuzu anjir Oke lah Gak apa-apa lah ya Kita disini bakal melawan Anaknya si Sasuke Tadi gue pengen main tim sebenernya Cuman kalo main tim Takutnya DC ya Jadi main Main biasa aja lah Main satu orang aja Kita suriken dulu Anjir Kena tinjunya dong Sabi juga loh Tapi saya kekurangan dari Minato ini ya Kalo misalkan combo tuh Kombonya hit Kombo hitnya tuh banyak ya Cuman gak sakit guys Kombo hitnya tuh gak sakit ya Tuh kalian perhatiin aja tuh ya Aduh gue rasa ingin gak kena cok Isi chakra dulu Isi chakra dulu Anjir nih bocil Ngeselin banget guys Bocil ngeselin banget cok Lo mau ngapain bang Lo mau ngapain bang Gue hajar lo disini ya Oke nice Nice Wah gila gila Masih bisa dilanjutin kombonya dong Wah sayang dia kabur ya Jadi Gak bisa dilanjutin lagi guys Gue kayaknya bakal coba ini sih Buat bikin Sehari 2 konten Naruto Storm 4 Terus ntar satunya lagi game ngacak ya Kayak Naruto Mugen Naruto Senki Atau Naruto Ninja Impact Atau main Roblox Gue sih rencana kayak gitu guys 1 hari 2 video Naruto Storm 4 Satunya lagi random ya Atau mungkin 2 Naruto Storm 4 2 nya lagi random gitu Jadi bikin 4 video Tergantung mode aja sih sebenernya Oke kita hajarin disini Sarada mah gak ada apa-apanya coy Gue kompon sini sampe mati ya Jangan kabur bang Tuh makan tuh Mati langsung nih Biar Asli ini juara lah Untuk si modnya Minato ya Ya bagi kalau teleport-teleport gini Keren ya Tapi masih ada hitunya tuh apa Kayak asap-asapnya gitu ya Masih keliatan asap-asapnya guys Pusing-pusing loh Ayo Kita Rasengan aja disini Biar dia kaget Nice Abis itu kita Rasengan yang tahan bau guys Damn Dimecan sih lumayan loh Rasengannya loh Tuh aduh makan nih Ras Ngedah suriken dong bisa menang nih guys sebenernya Karena surikennya ini kayak Kayak combo anjir Dimecan lumayan lah Ngilang dia Mau ngapain deh Mau ngapain deh Mau ngapain deh Loh 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 Kena tinju coy Kita gak bisa kabur ya Santuy santuy Eh kita mau weaken gak? Kita weaken aja yuk Kita weaken Ayo Sarada hitaku Sarada Ayo Sarada hitaku hitaku Nah Bagus Anak manis Anak manis Santuy santuy bang Santuy bang Santuy bang Itu ya tadi desain bajunya Ini siapa Bolong Nih lu tahan tuh Biju dama dari si QB Dimecan kecil amat anjir Rame doang ya Nyampe 9 kali biju dama Cuman Ya karena 1 doang guys Jadi gak terlalu sakit Itu juga salah satu keren nih Kalau misalkan weaken ya Jadi Ngandelin tinjunya guys Jadi ngandelin tinjunya si Minato Tini loh Oke yuk Kita bakal Nanti kalau misalkan kita disini gak ketemu si Hiruzen Kita bakal tandingin di ini aja ya Di komputer-komputer guys Ayo Narto please menang Oke nice Bapak lawan anak nih ya Kita nanti abis ini bakal lihat komputer-komputer nih Lawan si Hiruzen temen-temen Gue sih dukung Minato lah ya Karena Hiruzen gue gak tau kenapa Gak suka aja cuy sama karakternya Pakai-kakai ngeselin gitu ya Santuy nih Modal Shuriken bisa menang nih dek Modal Shuriken bisa menang nih dek Biar Langsung kita Shuriken lagi disini Biar dia bangun Rasengan Wait 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 Jangan bilang Shurikennya bisa combo lagi guys Tadi gue tuh Shuriken biasa ya Cuman kombonya kok bisa Rasengan gitu ya Bentar bentar Kayaknya ada yang aneh nih Kayaknya ada yang aneh nih guys Seriusan seriusan Ada yang aneh cuy Wait 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 Anjir gak kabur-kaburan mulu co Nah ini Shuriken bawah nih ya Oh iya guys bener guys Untuk Shurikennya bisa dimainin ternyata cuy Bukannya kamu biasa ini Shuriken lagi nih ya Coba nih kirinya nih Nah tuh ya beda tuh ya Anjir bisa dimainin ternyata guys Gue baru tau loh Gue baru tau ternyata Nih makan nih ultimate Aduh gak kena ya Tapi ultimate substandar sih Gue gak terlalu suka Bam Kita lompat-lompat saja disini Lo mau ngapain bang Bangun Keren nih nah aneh Bisa combo tuh ya Kan kalo misalkan Kuriken biasa kayak gini nih Nah ini Shuriken biasa nih Kombonya kayak gini tuh ya Cuman kalo misalkan Dia arahin pake analog Tadi kombonya bisa berubah lagi guys Rasenganya berubah-berubah ya Tuh makan nih Rasengan Gue bisa teleport deh Bisa keatas Bocil mana bisa ya Oke kita kasih Shuriken-Shuriken dulu Tuh makan nih juga kan Anjir dihindarin semua coy sama dia Ayo sini Naruto semangat Lu lemes banget ya Leng bapak sendiri anjir Tuh Rasengan gak kena lagi Oke boleh juga Keren juga deh tuh Rasengan aja Terbang keatas terus langsung Dilanjutin lagi ya kombonya ya Lumayan juga dia guys Ayo sini bang Untuk Naruto semangat lah Jangan lemes-lemes coy Lemes banget dia guys Lawan bapak sendiri ya Apa kita biarin aja kali ya Kita awaken guys disini Bam Wah gila lumayan sih kombonya Ayo lanjut sini Ayo bang bang Ini bang pukul gue Pukul gue Buruan Buruan dek Dah 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 Yo disini yuk Mau aduh-aduh tinju kan dari tadi Boset ini kita teleport Bukan teleport lagi ya Tapi Maksud gue bukan ngedace ke depan ya Tapi lebih karang teleport Ke belakangan langsung sih Gila Ah tadi tau gitu Tadi kita biarin ya Si Naruto pengen awaken tadi guys Cuman batal gara-gara kena Shuriken gue Ini kombonya nih ya Kombonya nih dek Wah gila kombo Shuriken atasnya Langsung mati dong Buset kayak lagi kena skill biasa ya Sakit banget guys Asik Keren ya Oke habis ini kita bakal coba komputer-komputer Dan itu kan menjadi pertandingan terakhir Minato melawan Hiruzen temen-temen Oke ini dia pertarungan mereka berdua Akhirnya dimulai ya Kalian dukung siapa guys Gue dukung Minato lah ya Bam Wah kenal dong Malah disamperin bos sama si Korup ya Ayo semangat Hiruzen Apakah lu bisa menang melawan Minato ya Ini lawan ini loh Lawan Hokage yang baru ya Maksud gue setelahnya si Hiruzen baru cuy Ayo Hiruzen Jangan menyerah Walaupun kayaknya lu bakal kalah juga disini Kaget dikasih ampun dong Bayangin guys Darahnya Minato belum berkurang sama sekali coy Oke akhirnya berkurang Wah sakit juga cok kombonya Wah anjir sekali kombonya sakit banget guys Ternyata si Hiruzen ini ya Ayo Minato lu Kabur dong Kalau misalkan bisa ya Dia diem doang guys Dari tadi anjir Jadi agak kurang nih Minato nya nih Hati-hati ultimate Jangan sampai kena Aduh malah kena bos Mana kena Shikifujin Ini mah darahnya sama Jadi sama sekarang Bahkan dibalap dong Wah guys jangan sampai kalah cuy Masa Minato kalah anjir Lawan Hiruzen Nah kombo terus bang Nah Mumpung lagi gak bisa kabur ya kan Oke nice Sejar terus Aduh bisa kabur dia cok Hati-hati bang Hati-hati bang Hati-hati bang Rasinggan Aduh Kena tongkat panjang Tongkatnya panjang banget guys tadi Nah bisa teleport Rasinggan itu ya Walaupun tadi batal sih Oke masih diajar tipis-tipis terus Mati kah Wah gila kombonya bagus banget ya Satisfying banget sih Mati nih Oke ronde 1 berhasil diamankan oleh Minato Kita bakal disini Apakah bisa dibantai 2-0 Atau Justru satu sama guys skornya Oke nih ya Kita bakal lihat dulu Apakah seorang Minato bisa menang Ayalah dibikin 2-0 lah Permalukan dia Permalukan dia Aduh malah kena skill grabnya guys Malah kena skill grabnya guys Mantap Teleportnya juga ke ini sih Lumayan sih Ya 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 Jangan bilang kalah cuy Sayang disini untuk Weh Minato juga keluarin Keluarin Bunshin Cuman jaraknya terlalu jauh ya Jadi Itunya Hokage nya gak kena tadi cuy Malah ini ya Malah nembus tadi Mas dia rasa ingat tipis-tipis Ayo Minato Kamu pasti bisa 2-0-in sekalian Yah kenapa mundur coy Wah ini Minato Kena combo bahaya sih Udah gak bisa kabur Soalnya dia guys Enma ya Sayang disini Enma gak playable Karakternya ya Kalo misalkan Kalo misalkan Naruto Storm 5 Ada misalkan gitu ya Ada Gue pengennya Karakter biju Bisa playable sih Jadi kita bisa langsung mainin gitu ya Kayak Kurama bisa kita langsung mainin Kurama Sukaku Terus ada ekor 10 Itu pasti enak sih Terus Enma juga bisa dimainin Itu pasti bakal Bakal ini lah Membuat perubahan dari gamenya ya Karena Gak perlu awaken segal macam Gak perlu guys Oke Tapi disini scorenya sama ya Ultimate hati-hati Untung aja Kenara shengal cuy Dibodok-bodokin sama si Minato ya Waduh kena combo Ayo Minato itu dikit lagi loh Darahnya si Hiruzen dikit lagi guys Oh Rasengan Aduh Minato kena combo guys Sakit banget lagi kombonya si Hiruzen ini loh Lo kalo di comeback gak lucu sih Masalah si Minato gak bisa kabur Kalo di comeback bisa ini Hati-hati Aduh Jangan bilang di comeback cuy Kalo di comeback gue sedih banget Matikah? Oke langsung mati ya Sakit banget Rasengana cuy Dan agen teman Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya